Di hari kedua, berita pembunuhan Su Yurong menyebar ke seluruh keluarga Su, dan mengejutkan seluruh keluarga Su. Tetua Klan Agung sangat marah. Dia memanggil semua orang di keluarga Su ke rumah utama dan menyelidiki mereka satu persatu. Keluarga Su memasuki keadaan waspada tingkat kedua. Bahkan Patriark pun terkejut. Sejumlah besar penjaga dari rumah utama dan sekte dalam menggeledah tiga rumah keluarga Su. Keluarga Su disegel selama sepuluh hari penuh. Semua orang gugup. Tetapi operasi yang gugup dan aneh ini berlanjut selama sepuluh hari penuh, dan masih sulit untuk menemukan pembunuh Su Yurong yang sebenarnya. Penatua Klan Agung tidak punya pilihan selain menyerah. Su Yun menghela nafas lega. Tapi, tepat ketika semua orang berpikir bahwa masalah ini sudah berakhir, fenomena aneh yang membuat jantung semua orang berdebar kencang terjadi lagi. Mayat Su Yurong menghilang. Ketika tetua Klan Agung, yang membasu wajahnya dengan air mata setiap hari, mendengar berita itu, dia langsung menghancurkan sebuah rumah. Dia berteriak ke langit. Meskipun tindakan Su Yurong di masa lalu tidak benar, dan menyebabkan dia banyak masalah, darah masih lebih kental dari air. Bagaimana keluarga bisa begitu mudah dipisahkan? Banyak orang yang penasaran. Semuanya baik-baik saja, mengapa mayat Su Yurong menghilang? Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan. Karena itu, dia secara khusus menyelinap ke sekte dalam dan menggeledah pavilion sulaman Su Yurong. Teknik pemanenan Yin Su Yurong adalah teknik iblis. Dia tidak tahu bagaimana dia mendapatkannya. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya lagi. Setelah mengalami masalah ini dengan Su Yurong, Su Yun semakin ingin meninggalkan keluarga Su. Setelah badai berakhir, dia berlatih dengan sekuat tenaga. Setiap hari, setelah membeli bahan-bahan, dia membuat sepanci pil. Kemudian, dia akan pergi untuk melatih teknik pedang badai dan manual pedang tanpa batas. Saat matahari terbenam, dia akan kembali ke rumah kecil dan menghonsumsi pil untuk melatih Kinya. Begitu dia mulai berlatih, dia tidak punya niat untuk berhenti. Ki yang beredar dapat menyehatkan jiwa, menenangkan saraf dan tendon. Itu memiliki efek yang sama seperti tidur. Untuk makanan, dia makan sangat sedikit. Dia kebanyakan menggunakan pil untuk mengisi perutnya. Ada banyak kotoran dalam makanan, yang secara tidak sengaja masuk ke saluran Ki dan membentuk endapan. Ini akan menyebabkan hambatan tertentu pada pergerakan saluran Ki. Tentu saja, situasi ini tidak sering terjadi. Jika itu untuk memuaskan nafsu makannya, maka itu tidak menjadi masalah. Hanya saja Su Yun makan banyak dari mereka setiap saat, jadi dia harus menghabiskan satu botol penuh. Jika dia memiliki bahan di masa depan, dia bisa pergi ke Blossom Heart Valley untuk memurnikan sepanci, Immortal Miraculous Pils yang harum. Pil itu tidak hanya harum, tapi juga sangat lesat. Itu dianggap sebagai benda surgawi di dunia fana. Namun, metode pemurnian, pil ajaib abadi, sangat unik. Saat ini, hanya Pilking yang tahu cara memperbaikinya. Namun, Pilking terus-menerus meneliti tanaman obat baru setiap hari. Bagaimana dia punya waktu untuk menyempurnakan sesuatu yang bisa memuaskan seleranya. Meskipun ada bangsawan yang secara pribadi berkunjung setiap hari dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pil abadi ini, mereka tetap kembali dengan tangan kosong. Seiring berlalunya hari, teknik pedang angin badai menjadi semakin halus. Namun, lintasan Ki yang unik masih sulit untuk mencapai apa yang dikatakan tetua pedang. Ini membuat Suyun sedikit frustrasi. Di dalam hutan. Merasa. Kiro ilahi murni berfluktuasi. Sejumlah besar jejak putih tembus pandang muncul di sekitar Suyun. Seni pedang badai. Suyun dengan cemas mengayunkan Tau San Deep Sword di tangannya, dan menari di sepanjang lintasan. Di bawah bimbingan Pure Divine Spirit Ki, kecepatan tarian pedang sepuluh kali lebih cepat dari biasanya. Sulit ditangkap dengan mata telanjang. Suyun hanya bisa melihat sejumlah besar gambar pedang berputar di sekelilingnya, dan tubuhnya terus berputar. Kiro ilahi murni yang meletus dari pedang itu seperti angin puyuh yang menembus sekeliling. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, dedaunan beterbangan kemana-mana, dan kekuatan turbulensi sepertinya telah meratakan seluruh hutan. Tiba-tiba, Suyun mengendurkan tangannya. Semua saluran Ki dan spirit esen ces di tubuhnya terbuka. Semua roh Ki yang mendalam di tubuhnya dimuntahkan, dan dengan cepat mengikuti pikirannya untuk membangun lintasan Ki di udara. Mereka saling silang, berantakan dan rumit. Seperti jaring laba-laba, mereka menyebar kemana-mana, dan perlahan menyebar keluar. Tau San Dipswot yang terbang, mengikuti lintasan Ki dalam sekejap, dan berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu seperti tornado besar dengan Suyun sebagai pusatnya. Aku adalah aku. Angin kencang naik. Pedang dewa membumbung ke langit, seolah bisa membunuh dewa. Di kubah surga, itu menyebarkan Kiro ilahi murni yang tebal yang berputar di sekitar pedang. Setelah itu, ia berputar di udara, bergoyang, dan mendarat dengan ringan di tangan Suyun. Paling, paling banyak. Pepohonan dan batu-batu di sekitarnya semuanya pecah berkeping-keping. Setiap pohon dan batu pecah secara merata. Udara masih dipenuhi dengan pure Divine Spirit Ki yang tidak bisa dibubarkan. Teknik pedang badai sangat murni. Pada saat ini, ujian tetua pedang keluar. Tapi pengaturan lintasan Ki masih sangat lambat. Suyun menatap Tau San Dipswot di tangannya, dan mau tidak mau mengepalkan tinjunya. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengangkat pedangnya, dan sekali lagi melepaskan Kiro ilahi murni miliknya, mengatur lintasan Ki. Jika terlalu lambat, dia akan menghapusnya, mengaturnya lagi, menghapusnya, dan memasangnya kembali. Hanya ketika Kiro ilahi murni di tubuhnya habis, dia berhenti untuk beristirahat. Melihat ini, tetua pedang terdiam. Mungkin kamu bisa mencoba metode pelatihan lain. Penatua pedang membuka mulutnya. Suyun yang sedang berbaring di tanah terengah-engah dan menyekat keringatnya mengangkat kepalanya, dan bertanya, metode lain. Ya, metode lain. Suyun dengan cemas berkata, senior, tolong beritahu saya. Itu bukan metode yang brilian. Ini sebenarnya sangat sederhana. Kamu pergi dan bertarung. Bertarung. Jangan bilang, ini perkelahian. Gunakan teknik pedang badai untuk bertarung. Ya, penatua pedang tertawa, pengaturan Ki ini, Anda seharusnya sudah mencapai kemacetan. Jika Anda terus berlatih, akan sangat sulit untuk melangkah ke langkah terakhir, dan memasuki keadaan, satu pikiran membentuk. Jadi, Anda hanya dapat menggunakan pertempuran nyata untuk memaksakan diri. Ketika orang menghadapi bahaya, mereka seringkali dapat memaksakan potensi mereka sendiri. Sekarang, Anda harus memaksakan sedikit potensi terakhir Anda, dan mencapai keadaan, satu pikiran mengambil bentuk. Bertarung. Titik. Melalui pertarungan untuk berlatih. Suyun berbisik. Pengalaman bertarungmu saat ini, sebenarnya tidak tinggi. Saat orang bertarung dengan orang lain, pengalaman yang kamu dapatkan jauh lebih banyak daripada saat kamu berlatih keras. Terutama ketika itu adalah pertarungan hidup dan mati. Penatua pedang berkata dengan serius. Suyun menenangkan hatinya. Bola matanya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dia tiba-tiba berdiri dan mengangguk, saya mengerti apa yang harus dilakukan. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju gubuk. Masih ada waktu sebelum pertemuan para pahlawan dimulai. Semua murid yang dipilih untuk mewakili keluarga Su dalam kompetisi sedang berlatih mati-matian. Jika mereka bisa menjadi pusat perhatian di pertemuan pahlawan, mereka tidak hanya bisa mendapatkan banyak keuntungan dari keluarga Su, mereka juga bisa mendapatkan reputasi di berbagai sekte besar. Manfaatnya tidak terbatas. Dan yang paling penting adalah harta langka yang disediakan oleh sekte misterius. Peserta unggulan keluarga Su berlatih keras siang dan malam. Tidak ada yang akan malas saat ini. Dan King R yang berada di rumah utama, juga sama. Di bidang seni bela diri, seorang wanita muda memegang pedang ringan saat dia melayang di udara. Tubuhnya dikelilingi oleh swift wind spirit ki yang tajam dan dingin. Kemana pun dia lewat, pedang ki akan terbang. Tanah akan dibombardir dengan banyak bekas pedang. Tanda pedang akan muncul secara diam-diam. Itu sangat menakutkan. Setelah melihat ini, pria parubaya yang berdiri di samping menganggupkan kepalanya. Bagus sekali, King R, kamu telah benar-benar memahami rangkaian teknik pedang daun liar ini. Teknik pedang ini adalah teknik mistis tingkat tinggi. Sangat sulit bagi orang biasa untuk memahaminya. Namun, kamu mampu menguasainya sedemikian rupa. Waktu singkat, ini benar-benar terpuji. Pria parubaya memuji tanpa ekspresi. Terima kasih, Patriark. King R berhenti di jalurnya dan terengah-engah. Pertemuan pahlawan akan segera hadir. Ini ujian untukmu. Kembalilah dengan posisi pertama. Istirahat sebentar dan lanjutkan latihan nanti. Dengan itu, dia sudah meninggalkan bidang seni bela diri. King R, yang terengah-engah, menganggupkan kepalanya. Wajah halusnya yang dipenuhi keringat dipenuhi dengan kepahitan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan Muda sekarang. Apakah dia baik-baik saja? Dia melihat pedang di tangannya yang masih bersenandung lembut. Setelah sekian lama, dia menghela nafas. Padahal, hatinya sudah lelah. Setengah hari kemudian, Suyun yang mengendarai spirit stallion bergegas ke Mirror Lake Town. Saat memasuki Mirror Lake Town, dia langsung masuk ke daftar buronan. Daftar yang dicari, setiap wilayah membuat daftar pembudidaya roh paling jahat dan jahat. Daftar itu sebagian besar dibuat oleh berbagai sekte dan penguasa kota. Itu diatur sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh para pembudidaya roh paling kejam dan jahat di wilayah tersebut. Semakin tinggi daftarnya, semakin banyak kejahatan yang mereka lakukan. Daftar tersebut tidak hanya akan memperkenalkan informasi dasar dari target yang dicari, tetapi juga akan menyiapkan koin roh dalam jumlah besar. Selama seseorang berhasil menangkap atau membunuh orang yang ada di daftar buronan, dia akan dapat menerima koin roh yang dibuat oleh daftar buronan. Banyak pembudidaya roh, untuk mengumpulkan koin roh untuk penanaman, mengambil alih daftar orang yang dicari. Beberapa berhasil mendapatkan koin roh, sementara beberapa kehilangan nyawa. Setiap hari, akan ada sejumlah besar pemburu buronan yang melihat daftar buronan. Jika ada kesemek lunak, mereka akan bertarung untuk menjadi yang pertama merebutnya. Umumnya, target buronan hanya bisa diambil alih oleh satu pemburu buronan. Lagipula, hadiah itu hanya satu jumlah. Tentu saja, jika beberapa pemburu yang diinginkan dapat bernegosiasi, mereka dapat bekerja sama untuk membunuh target yang diinginkan dan membagi koin roh secara merata. Suyun berjalan mendekat. Saat ini, ada lautan orang di depan daftar buronan. Mereka membentuk lingkaran dan mengelilingi daftar itu. Dia menerobos kerumunan dan datang ke depan daftar. Daftar buronan distrik Juelian, tempat pertama, Sang Chasin, dijuluki, Daois menusuk hati, satu juta koin roh, kekuatan tidak diketahui, teknik mistis tidak diketahui, harta karun tidak diketahui, lokasi saat ini tidak diketahui, waktu yang diinginkan tidak terbatas, penerima tidak ada, tersedia. Peringkat 2, Jenderal Kerangka, 800 ribu koin roh, kekuatan tidak diketahui, harta karun sihir, Demon Horde Dance, keterampilan suan tidak diketahui, lokasi saat ini, Gunung Tulang Mayat Hitam, waktu berburu, satu tahun, kolektor tidak ada, tersedia. Tempat ketiga, Chen Gehao, 500 ribu koin roh, kekuatan, murid jiwa roh, harta karun tidak diketahui, teknik mistik, lagu darah pemadam dunia. Lokasi saat ini, generasi pertama Moon Ridge, dicari waktu, delapan bulan, penerima, ya, tidak tersedia. Tempat keempat, Raja Serigala Lapar, 300 ribu koin roh, kekuatan, murid jiwa roh, harta karun tidak diketahui, teknik mistis tidak diketahui, lokasi saat ini, dataran sangkar rumput. Dicari waktu, tiga bulan, penerima, tidak ada, tersedia. Tempat kelima, Tong Sue, dijuluki, pedang yin, 150 ribu koin roh, kekuatan, murid inti roh tahap kelima, teknik mistik, pedang dingin sinister, harta karun, tong yin bled. Lokasi saat ini, Gunung Pedang Abadi. Dicari waktu, satu bulan. Penerima, tidak ada, tersedia. Daftar tersebut memberikan jumlah koin roh, kekuatan dasar target, dan orang lain memberikan perkiraan lokasi target. Suyun meliriknya, dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Gehao benar-benar memiliki seseorang yang ingin membunuhnya. Dia tidak tahu seberapa kuat orang itu. Lima orang teratas dalam daftar semuanya ahli yang telah membunuh banyak orang, dan ini hanya daftar untuk distrik Jewelian. Mungkin setelah beberapa tahun, akan ada batch lain. Setiap distrik memiliki daftar yang berbeda, dan daftar distrik Jewelian sebenarnya adalah salah satu yang paling lemah. Hei, kalian dengar, terakhir kali, ada beberapa orang yang benar-benar ingin membunuh Hungry Wolf King, dan lari ke Grass Cache Pliens. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa Raja Serigala lapar sebenarnya sedang memurnikan anak Serigala. Beberapa orang itu segera dikelilingi oleh ribuan anak Serigala, dan menjadi makanan bagi para Serigala. Bukan apa-apa, aku bahkan mendengar bahwa ada murid Jiwaroh yang pergi mencari Jenderal Kerangka. Jenderal Kerangka telah melakukan banyak perbuatan jahat, dan sering menyempurnakan penggarap Roh menjadi tentara zombinya. Dia tidak menyangka bahwa penggarap Jiwaroh akan benar-benar ditangkap olehnya, dan kesadarannya akan terhapus, dan dia akan menjadi prajurit zombie miliknya. Terakhir kali seseorang menantangnya, saya melihat bocah murid Jiwaroh itu, cek-cek-cek, sangat menyedihkan, orang yang hidup menjadi seperti itu. Saya berharap semua orang ini mati, bagaimana dunia kultifasi Roh menghasilkan orang-orang jahat seperti itu. Orang-orang di sekitar daftar semuanya berdiskusi. Tatapan Suyun menyapu daftar nama, dan akhirnya memastikan targetnya. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil nama kelima dalam daftar, pedang Yin Tong Sui, dan mencabutnya. Apakah kamu yakin ingin menerima target buronan kelima, daftar buronan, pedang Yin Tong Sui? Saat ini, penanggung jawab daftar menatap Suyun, dan bertanya dengan keras. Semua orang terkejut, dan semua memandangnya. Saya yakin, kata Suyun tanpa ekspresi. 132. Malam itu gelap. Bulan diselimuti awan, dan tidak ada banyak cahaya di tanah, membuatnya terlihat sangat redup. Keluarga Dong. Itu adalah keluarga paling terkenal di Swat Mountain Town. Keluarga Dong mencari nafkah dengan menjalankan bisnis kain. Mereka baik dan ramah, dan satu hati dan satu pikiran dengan orang-orang di kota. Mereka sering membuka gudang mereka untuk membantu orang-orang yang dalam kesulitan, dan bahkan beberapa kultifator roh yang turun dan keluar menerima bantuan dari mereka. Di seluruh kota, reputasi dan pengaruh keluarga Dong bahkan melampaui wali kota. Tapi hari ini, keluarga Dong bertemu dengan bencana yang tak terduga. Setelah memasuki gerbang, tanah dipenuhi mayat penjaga keluarga. Darah mengalir di seluruh tanah, dan sama-sama terdengar jeritan panik yang datang dari rumah keluarga Dong. Bau darah yang kental menyelimuti udara, dan di bawah sinar bulan yang redup, itu sangat aneh. Jangan datang, jangan datang. Suara ketakutan wanita itu keluar. Nyonya. Tuan muda yang terluka parah dari keluarga Dong menjerit lemah saat dia jatuh ke tanah. Dia melebarkan matanya dan menatap pria dengan pedang merah gelap kesakitan dan kemarahan. Dia berteriak putus asa, apa yang kamu inginkan? Kami dapat memberikan apapun yang kamu inginkan, tolong biarkan kami pergi. Uang, kamu dapat mengambilnya. Kamu juga dapat mengambil harta, tolong biarkan kami pergi. Itu adalah seorang pria dengan rambut merah gelap disisir ke belakang, dan wajahnya penuh kabut. Dia mengenakan baju besi kulit berwarna merah darah, dan ada batu delima besar yang tertanam di ikat pinggangnya. Dia tersenyum sinis, menatap wanita yang gemetaran dan mundur ke sudut dinding. Tidak ada lagi ruang baginya untuk mundur, dan senyum bangga dan fanatik muncul di sudut mulutnya. Aku hanya menginginkan hidupmu, pedangku ingin meminum darah manusia, he he, tunggu sampai aku menikmati istrimu, maka aku akan mengirimmu ke jalanmu. Dengan mengatakan itu, pria itu tiba-tiba bergerak, dan mendarat di depan wanita itu. Wanita itu bahkan tidak sempat bereaksi, dan ditangkap oleh pria itu. Siapa? Gaun kuning muda wanita itu segera tercabik-cabik, dan potongan besar kulit putih terlihat. Wajah wanita itu sangat pucat, dan menatap mata suaminya yang putus asa, ketakutan di matanya meredup. Dipermalukan di depan orang yang paling kamu cintai, adakah yang lebih menyakitkan dari ini? Dia mengatupkan giginya, dan sepertinya telah mengambil keputusan. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak, dan lehernya membentur pedang darah di tangan pria itu. Hanya itu, reaksi pria itu di luar imajinasinya. Dengan lambayan pedang darah, wanita itu meleset dan jatuh ke tanah. Ma, M, pria yang tergeletak di tanah itu meneteskan air mata. Dia mencoba yang terbaik untuk bangun, tetapi dia bahkan tidak bisa menopang tubuhnya. Kamu ingin mati? Pria dengan pedang darah menjambak rambut panjang wanita itu dan menatap wajahnya yang berlinang air mata. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Mengapa kamu tidak memilih cara yang lebih baik untuk mati? He he, bukankah lebih baik mati di bawah selangkanganku? Bajingan. Pria itu berteriak kesakitan yang luar biasa. Dia menggeliat tubuhnya, ingin datang dan menghentikannya. Tetapi pada saat ini, apakah dia bisa bertahan atau tidak adalah masalah? Kami tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kami menjadi hantu. Wanita itu berhenti menangis. Dia menatap pria itu dan mengutuk kesakitan. Hantu. Ketika pria itu mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Aku bahkan akan membunuh hantu. Dengan itu, dia melepaskan pedang darah dan menekan wanita itu ke tanah. Dia akan menekannya. Berhenti. Bajingan. Raungan sedih terdengar. Itu sangat keras di langit malam yang sunyi, dan para tetangga di sekitarnya khawatir. Celepuk. Tepat pada saat ini, suara aneh keluar dari luar. Kemudian, langkah kaki ringan masuk ke dalam rumah. Langkah kaki itu lambat tapi mantap. Suara mendesis dari sesuatu yang menembus udara bisa terdengar. Hah. Pria yang menekan wanita itu berdiri dan memandang keluar rumah dengan curiga. Dia melihat seorang pria mengenakan topeng besi rusak dan pakaian ahli pedang hitam pekat. Dia tinggi dan memiliki wajah yang tajam. Dia masuk dengan sarung pedang. Pria itu mengulurkan tangannya. Satu tangan mengeluarkan pedang hitam pekat dari punggungnya. Tangan lainnya meraih sarung pedang dan mengeluarkan pedang tajam. Ia berjalan menuju pria itu. Apakah kamu, pedang yin Tong Sue? Pria itu berkata sambil melepaskan kinya. Niat membunuh merembes keluar. Ki ini seperti swift win ki, tapi jauh lebih cepat dan lebih tajam daripada swift win ki. Wajah Tong Sue membeku. Dia diam-diam menganalisis ki pria itu. Dia ingin menilai kekuatan pria itu, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat menembus ki pria itu. Siapa kamu? Tong Sue membuat gerakan meraih dan pedang darah bernama Tong yin bled secara otomatis terbang ke tangannya. Dengan ekspresi bingung, dia bertanya, tetapi sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyeringai, kamu tidak bisa menjadi pemburu, kan? Haha, bak sepertimu selalu menggangguku. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian? Kematian. Pria itu mengangkat pedang hitam pekat di tangannya. Matanya berkilat dengan tatapan membunuh. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke depan. Ki yang tajam seperti embusan angin yang tiba-tiba bertiup ke arah Tong Sue. Pedang kematian yang gelap gulita terbang keluar, berputar dengan kacau di udara. Tau San Dipswot dipegang di telapak tangannya, berputar seperti bunga, berayun ke arah Tong Sue. Hah. Tong Sue melihat pedang hitam itu beterbangan di udara seperti lalat tanpa kepala. Muridnya menyempit. Dia langsung tahu siapa pria itu. Kamu dewa pedang tanpa batas. Tapi saat dia mengatakan itu, Tau San Dipswot datang menabrak dengan suara dengungan yang tebal. Tong yin bled dinaikkan. Pucat. Kedua pedang berbenturan dan riak meledak. Tong Sue merasa senjatanya ditekan oleh gunung besar. Kiro ilahi sejati yang mencengangkan keluar. Tanah di bawah kakinya retak dan pedang ki yang menakutkan melonjak. Kiro ilahi sejati. Pria ini menggunakan pedang. Bagaimana dia bisa memiliki Kiro ilahi sejati? Apa atribut kinya? Mata Tong Sue membeku. Saat itu, pedang kematian yang menari di udara berputar di punggungnya dan menusuk ke arahnya. Jangan meremehkanku. Wajah Tong Sue menyeramkan. Dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar kabut darah keluar dari punggungnya. Pedang kematian menyerang. Kabut darah itu seperti perisai dan memblokir sarung pedang kematian. Tong Sue kemudian menggunakan kekuatannya untuk mendorong Towsan Deep Sword menjauh. Tetapi, kekuatan pria ini tidak berkurang. Towsan Deep Sword ditarik sedikit dan kemudian ditekan lagi. Bang! Tanah di bawah kaki Tong Sue meledak. Kekuatan yang kuat menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia sudah tahu bahwa pria ini tidak sederhana. Jika dia menahan diri, dia pasti akan mati di sini. Langsung, Tong Sue mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya. Tong Yin Bled bersinar dengan lampu merah. Tiba-tiba, sejumlah besar tangan darah yang menyeramkan dan menakutkan muncul dari bilah pedang dan meraih ke arah Towsan Deep Sword. Pria itu buru-buru melempar Towsan Deep Sword. Tapi tangan berdarah itu juga tidak lemah. Mereka tidak mengizinkannya melarikan diri. Tong Sue melihat ini dan matanya menunjukkan kilatan yang tidak menyenangkan. Dia tertawa, mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri kali ini. Hahaha! Dengan itu, Tong Sue mengangkat tangan kirinya dan menebas ke arah pria itu. Menebas tanpa pedang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia mengandalkan darah dan dagingnya untuk menyerang? Saat itu, fenomena aneh terjadi. Tangan kanan Tong Sue memegang, Tong Yin Bled. Tapi saat tangan kirinya melambai, pedang Tong Yin di tangan kanannya menghilang. Ketika muncul kembali, itu sudah ada di tangan kirinya. Mata pria itu menyempit. Pedang ini sebenarnya bisa berteleportasi dalam sekejap. Mati! Dewa pedang tanpa batas. Hahaha! Tong Sue tertawa gila saat pedangnya jatuh. Niat membunuh tanpa batas dan ki darah yang padat melonjak. Seolah-olah dia terlempar ke pusaran air dan tidak bisa melarikan diri. Sekarang adalah waktunya. Mata pria itu berkilat dengan jejak kekejaman. Tangan kirinya bergerak dan semua pori-pori di tubuhnya keluar. Sejumlah besar Kiro ilahi murni terbang keluar dan membentuk sejumlah besar Ki dalam sekejap. Otak. Jantung. Bagian tubuh bawah. Gerbang surga. Sejumlah besar titik vital ditembus oleh jejak Ki yang tak terhitung jumlahnya. Pada Tau San Dipswot yang dipegang rat terbang dalam sekejap. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, ia berpindah-pindah di antara jalur Ki. Po Chi. Po Chi. Po Chi. Po Chi. Suara mengerikan dari patah tulang bisa didengar. Tong Sue membeku dalam gerakannya. Seluruh tubuhnya membatu. Itu adalah pembunuhan instan. Pria di sisi lain tertegun. Mereka tidak bisa menangkap kecepatan pedang pria itu. Mereka hanya bisa melihat bahwa Tong Sue dikelilingi oleh gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian gambar pedang menghilang. Semuanya seperti kilat. Itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Yang tersisa hanyalah suara pedang yang bergetar. Dan, Tong Yin Bled yang menyeramkan itu hampir berada di leher pria bertopeng itu. Di saat lain, lehernya akan dipotong terbuka. Aku adalah aku. Kedua pedang terbang itu mengitari Tong Sue selama beberapa putaran. Kemudian, itu langsung mengenai kepalanya. Membelanjakan. Kepala Tong Sue dipotong. Darah segar menyembur ke langit. Pria itu dengan lembut memindahkan pedang Tong Yin di sampingnya. Dia meraih kepala Tong Sue dan membungkusnya dengan kain putih yang telah dia siapkan. Dong. Tubuh Tong Sue jatuh ke tanah. Darah segar mengalir di seluruh tanah. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa tubuhnya telah ditusuk oleh ratusan pedang. Ratusan lubang muncul di otak, jantung, dan titik vital lainnya. Dia tampak menyeramkan dan meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Menjaga pedangnya, dia memegang kepalanya. Pria itu mengambil Tong Yin Bled, milik Tong Sue dan melihatnya sekilas. Melihat bilahnya sudah redup, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Orang jahat nomor lima, Tong Sue, dipenggal begitu saja. Dermawan. Pada saat ini, suara cemas dengan nada isak tangis terdengar dari sisi lain. Pria bertopeng besi itu berbalik dan melihat ke sumber suara. Dia melihat seorang wanita dengan tubuh bagian atas telanjang berlari. Dia berlutut di tanah dan menangis, terima kasih dermawan karena telah memenggal kepala pria jahat ini dan menyelamatkan keluarga dong saya. Saya mohon dermawan untuk menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan suami saya. Suami saya terluka para oleh pria jahat itu dan hidupnya dalam bahaya. Jika dia tidak dirawat, dia pasti akan mati. Saya bersedia melakukan apa saja untuk dermawan. Tolong bantu saya dan selamatkan suami saya. Wanita itu menangis dalam kesedihan. Kemudian, dia terus bersujud kepada pria bertopeng besi itu. Kepalanya hampir pecah. Dia mengangkat matanya dan menatap pria berwajah pucat yang terbaring di tanah dengan genangan darah. Pria itu hampir tidak sadarkan diri. Dia mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan pedang terbang keluar. Dia melompat dan menginjak pedang terbang. Kemudian, dia terbang keluar dan menghilang ke cakrawala. Melihat itu, wanita itu dengan cemas bersujud beberapa kali lagi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian, dia segera mengambil ramuan itu dan berlari ke tuan muda keluarga dong yang sekarat untuk mengkonsumsinya. Saat ramuan itu masuk ke perutnya, ramuan itu dengan cepat larut dan dicerna. Efek ramuan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu memelihara lukanya dan membersihkan kiroh yang mendalam di tubuhnya. Kulit tuan muda menjadi lebih baik. Darah yang mengalir dari tubuhnya juga berhenti. Ramuan yang luar biasa. Sang dermawan itu pasti, pasti makhluk yang maha kuasa. Tuan muda keluarga dong perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah. Suamiku, kamu baik-baik saja. Hebat? Itu hebat. Tuhan pasti tahu bahwa keluarga dong kita telah melakukan perbuatan baik. Itu sebabnya dia mengirim dermawan kami untuk membantu kami. Itu pasti itu. Nyonya menangis. Di masa depan, kita harus membayar dermawan kita. Tuan muda dari keluarga dong memegang tangan wanita itu dan berkata dengan lemah, Oh benar, siapa namanya? Aku, aku mendengar bajingan itu mengatakan bahwa dia disebut. Disebut Dewa Pedang Tanpa Batas. 133. Di langit malam yang luas, pedang terbang yang cerah dan ramping terbang dengan kecepatan gila. Di atas pedang, seorang pria yang mengenakan pakaian ahli pedang sedang memegangi kepala yang berdarah. Angin kencang meniup rambutnya yang panjang dan mengibarkan pakaiannya. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan menyelamatkan orang itu. Nah, itu adalah pil pencetakan daging yang kamu habiskan sejumlah besar koin roh dan 10 hari untuk disempurnakan. Kamu hanya memiliki satu pil dan kamu memberikannya kepadanya. Itu tidak seperti kamu. Suara terkejut Swat Elder keluar. Bagaimana itu tidak seperti saya? Bukankah baik untuk menyelamatkan seseorang? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu setan? Tetua pedang terkejut, di masa lalu, kamu begitu kejam dan kejam. Kamu membunuh orang tanpa berkedip. Mengapa kamu melakukan perbuatan baik hari ini? Setan, Suyun menurunkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Tong Suye melakukan segala macam kejahatan. Dia kejam dan kejam. Dia bahkan lebih jahat daripada apa yang orang sebut setan. Tapi dia memanggilnya manusia. Bagaimana saya harus menjelaskan ini? Setan bukanlah makhluk berdarah dingin dan kejam. Mereka semua memiliki kegigihan dan keuntungan mereka sendiri. Terhadap musuh mereka, mereka kejam dan bengis. Mereka tidak peduli tentang apapun. Tetapi terhadap orang yang mereka cintai, mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Saya tidak haus darah. Tapi terkadang, saya harus membunuh. Dengan itu, Suyun bergegas maju dengan cepat. Tetua pedang tidak berbicara. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat dalam. Kota kecil keluarga Dong tidak jauh dari Mirror Lake Town. Sebelum matahari terbit, Suyun sudah sampai di Mirror Lake Town. Sebelumnya, senjata Tong Sue, Tong Yin Blet, adalah harta karun. Tapi itu adalah harta milik Tong Sue. Itu terhubung dengan kehidupan Tong Sue. Begitu Tong Sue meninggal, Tong Yin Blet menjadi senjata biasa. Suyun awalnya ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri. Tapi setelah dia mengerti, dia menyerah. Kerugian Tong Sue dalam pertempuran ini tidak adil. Meskipun kultifasi Suyun lebih rendah tujuh tingkat darinya, tetapi dalam hal teknik dan harta, dia beberapa tingkat lebih tinggi. Terutama pada saat-saat terakhir, teknik pedang angin badai dieksekusi dengan sempurna. Pedang Ki bersiul, membunuh Tong Sue dalam sekejap, dia tidak dapat membela diri, itulah sebabnya dia jatuh ke dalam lubang. Tapi pertempuran itu dianggap mendebarkan, pada saat kritis, lintasan teknik pedang angin badai dari Ki telah mencapai, satu pemikiran menjadi Ki, dan mampu mengeksekusi dan membunuh lawan dengan lancar. Jika lintasan Ki selambat biasanya, maka orang yang akan mati bukanlah Tong Sue, tapi Suyun. Pedang Tong Yin akan memotong kepalanya di saat berikutnya. Harus dikatakan bahwa potensi seseorang paling mudah dirangsang dalam situasi hidup dan mati. Meskipun dia telah menyelesaikan, Wan Dot Intuki, dia masih belum mahir di dalamnya. Agak terburu-buru untuk menantang seseorang yang bukan murid inti roh tahap kelima. Jika dia adalah murid inti roh tahap ke-6, itu akan sulit. Towsan Dipswot mendarat di tanah. Dia memasuki mirror Lake Town dan langsung menuju daftar orang yang dicari. Di dini hari, langit belum cerah. Tidak banyak orang di depan daftar orang yang dicari, hanya sekitar selusin. Mereka berkumpul bersama, mendiskusikan bagaimana bekerja sama untuk mengambil daftar orang-orang yang berperingkat di bawah 20. Orang yang bertanggung jawab atas daftar orang yang dicari di samping menguap dan berdiri di sana menunggu orang tersebut mengungkapkan daftar itu. Suyun menggendong kepala tongsue dan perlahan berjalan menuju daftar buronan. Kanvas seputih salju sudah diwarnai merah. Darah segar mengalir keluar dari kanvas dan menetes ke tanah. Serahkan daftarnya. Suyun melemparkan kepalanya ke tanah dan mengulurkan tangannya untuk mengambil daftar buronan dari cincin penyimpanannya. Kepala siapa? Orang yang bertanggung jawab dengan santai melirik dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tongsue Suyun mengeluarkan daftar orang yang dicari dan berkata suaranya seperti dan malam yang semula sunyi menjadi semakin sunyi. Tongsue Orang yang bertanggung jawab membuka matanya lebar-lebar. Para pemburu yang sedang berdiskusi di samping juga tertegun dan semua pandangan mereka tertuju pada tubuh Suyun. Orang yang bertanggung jawab tampaknya tidak yakin. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggosok matanya. Bola matanya terbuka lebar seolah-olah akan jatuh. Setelah memastikan bahwa daftar buronan memang dikeluarkan dari daftar buronan, dia berseru, ini benar-benar. Ini benar-benar Tongsue. Seseorang sudah berlari untuk melepaskan vas yang menutupi kepala. Ketika mereka melihat wajah orang tersebut, seruan dan jeritan terdengar. Sulit untuk berhenti. Uang. Suyun menyerahkan daftar orang yang dicari. Oh, mohon. Mohon tunggu sebentar, Guru, mohon tunggu sebentar. Orang yang bertanggung jawab bergetar dan dengan cepat berkata. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan kunci perak cerah dan memasukkannya ke dalam daftar orang yang dicari. Kemudian, dia menempelkan daftar buronan Tongsue di atasnya. Saat selembar kertas mengkilap ditempatkan pada daftar orang yang dicari, kertas itu segera berubah menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang. Kemudian, ruang penyimpanan aneh terbuka di daftar buronan dan sebuah tiket roh terbang keluar. Orang yang bertanggung jawab dengan cepat mengambilnya dan memegangnya dengan kedua tangan. Dia dengan hormat menyerahkannya kepada Suyun, Selamat, Guru. Anda telah berhasil membantu distrik Juelian untuk melenyapkan momok besar, Tongsue. Ini adalah hadiah rakyat distrik Juelian untuk Anda. Totalnya 150 ribu roh koin. Tolong simpan baik-baik. En. Suyun menganggup dan meletakkan tiket roh ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah menerima hadiah, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Tatapannya mulai menyapu daftar orang yang dicari. Matanya akhirnya terpaku pada nama ke-6, Si Hong Dian. Si Hong Dian, dijuluki, Spirit Demon Force. Rumor mengatakan bahwa kekuatannya seaneh iblis. Terkadang, dia sangat kuat, terkadang, dia terampil. Kultivasi, tahap kelima Spirit Core di Siciple. Hadiah, 140 ribu koin roh. Harta karun, tidak diketahui. Teknik mistis, tidak diketahui. Lokasi saat ini, Gunung Batu Pinus. Rumor mengatakan bahwa Si Hong Dian menangkap 17 pembudidaya roh tingkat rendah dan memasuki Gunung Batu Pinus. Dia berencana untuk menggunakan hati para pembudidaya roh ini untuk mengembangkan kekuatan iblis rohnya. Daftar orang yang dicari diberi peringkat berdasarkan kejahatan dan koin roh. Dengan kata lain, kekuatan Si Hong Dian mungkin tidak lebih rendah dari Tong Sue. Namun, jika dia tidak mencobanya, bagaimana dia bisa mengolah satu pemikiran keki. Setelah memikirkannya, Su Yun langsung mengulurkan tangannya dan mencatat daftar buronan Si Hong Dian. Orang yang bertanggung jawab tercengang, Tuan, apakah Anda ingin menghapus Spirit Demon Force Si Hong Dian ini? Apa yang salah? Su Yun tidak mengerti. Ini, orang yang bertanggung jawab tertawa, lalu berkata, Spirit Demon Force Si Hong Dian ini selalu menyendiri. Dia sangat misterius. Dia jarang berinteraksi dengan orang. Dia berkultivasi di pegunungan yang dalam. Dia menggunakan kultifator roh hidup untuk berkultivasi. Dia sangat kejam. Setiap orang memiliki hak untuk membunuhnya. Hanya saja informasi pada daftar buronan berasal dari setengah tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu di mana kekuatan iblis roh Si Hong Dian sekarang. Setengah tahun yang lalu. Su Yun tertegun. Dalam kurun waktu ini, ada beberapa orang yang menerima tugas ini. Namun, tidak ada kabar dari mereka. Setelah tenggat waktu, kami menilai mereka gagal. Mungkin mereka tidak dapat menemukan Si Hong Dian. Orang yang bertanggung jawab tertawa getir. Tidak dapat menemukan Si Hong Dian. Dia seharusnya sudah mati. Jika dia tidak dapat menemukan Si Hong Dian, dia seharusnya kembali untuk menjawab. Mendengar itu, Su Yun menganggup dan merenung. Orang-orang di samping masih berdiskusi. Mata mereka masih terpaku pada Su Yun. Mungkinkah orang ini adalah penguasa pedang tanpa batas yang legendaris? Sepertinya begitu. Namun, ada banyak orang yang berpakaian seperti Tuan Pedang Tanpa Batas. Mereka semua preman. Untuk dapat membunuh Tong Sui dengan begitu mudah, dia pasti makhluk yang maha kuasa. Orang ini pastilah penguasa pedang tanpa batas. Jika kita bisa menjalin hubungan dengannya, semua orang akan mendapat manfaat besar. Mungkin kita bahkan bisa pergi bersamanya untuk membunuh target di daftar buronan. Kita bisa membagi beberapa koin roh. Kakak Li, apakah kamu tidak terlalu banyak berpikir? Mengapa Tuan Pedang Tanpa Batas akan bekerja sama dengan beban kita? Beberapa orang berbisik-bisik. Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari belakang. Jika kita tidak dapat menemukan si Hong Dian, saya dapat membantu Tuan ini. Semua orang berpaling untuk melihat. Mereka melihat seorang pria yang tampak sederhana dan jujur muncul entah dari mana. Dia berjalan ke arah mereka langkah demi langkah. Dia berpakaian sangat sederhana. Dia hanya mengenakan baju kulit abu-abu. Dia tidak memiliki banyak harta pada dirinya. Dia hanya memiliki pisau melengkung di pinggangnya. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Dia adalah murid perantara roh tahap ke-8. Meskipun Suyun lebih rendah darinya, Suyun yakin dia bisa dengan mudah membunuhnya. Kau membantu. Logam dingin itu menghadap pria yang sederhana dan jujur itu dan berkata, bagaimana Anda akan membantu? Wajah pria yang sederhana dan jujur itu mengungkapkan semburat kesedihan. Kemudian, dia melontarkan semburat kemarahan dan rasa sakit. Dia berkata dengan suara rendah, setengah bulan yang lalu, saudara laki-laki saya ditangkap oleh Si Hong Dian. Jadi, saya tahu di mana Si Hong Dian sekarang. Kultivasinya tinggi. Aku tidak bisa menang melawannya. Jadi, saya menunggu di sini. Aku tahu adikku pasti dalam bahaya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menunggu di sini. Jika ada makhluk maha kuasa yang mau membunuh Si Hong Dian, saya bersedia menjadi pemandu untuk membantu yang maha kuasa membunuh Si Hong Dian. Untuk membalaskan dendam saudaraku. Suyun mendengar dan menganggupkan kepalanya, menjadi pandai bertahan dan menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak adalah strategi terbaik. Jika kamu bergegas saat itu, aku khawatir kamu dan kakakmu sudah mati sekarang. Dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang sederhana dan jujur ini akan memiliki pikiran yang sangat teliti. Jika itu dia, dan orang yang dicintainya ditangkap, dia akan lama bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Suyun berpikir. Pria itu menangkupkan tinjunya, menekup pinggangnya dan membungkuk dengan serius. Tolong bawa aku. Aku pasti akan membantumu membunuh si Hongdian. Aku tidak ingin koin roh tunggal. Aku hanya ingin membunuh musuhku. Nada pria itu tulus dan hormat. Ekspresinya sangat teliti. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka tidak bisa tidak tergerak. Orang yang bertanggung jawab sadar kembali dan berkata, Tuan, karena dia tahu di mana si Hongdian, Anda dapat memintanya untuk membawa Anda ke sana. Bukankah itu menghemat banyak tenaga? N. Suyun berpikir sejenak. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Kamu benar. Jika memang begitu, maka aku akan pergi bersamanya untuk mencari si Hongdian. Setelah itu, dia berjalan mendekat dan membantu pria itu berdiri. Dia bertanya, Siapa namamu? Melapor kepada Tuan, saya dipanggil Ahsan. Pria sederhana dan jujur itu tertawa. Ahsan. Suyun mengerutkan kening tapi tidak bertanya. Dia mengeluarkan sekantong koin roh dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Dia berkata, Pergi beli dua kuda jantan roh sekarang. Tunggu aku di sisi utara kota. Kami akan segera berangkat untuk menemukan si Hongdian. Ahsan mendengar dan tercengang, Tuan, saya baru saja melihat Anda menyerahkan kepala Tongsue. Apakah Anda tidak ingin beristirahat selama beberapa hari dan bersiap sebelum mencari si Hongdian? Tidak dibutuhkan. Waktu terbatas. Jika kita menunda, akan ada perubahan. Jika kita beristirahat selama beberapa hari dan si Hongdian mengubah tempat persembunyiannya, maka akan merepotkan. Cepat dan pergi. Desak Suyun. Ahsan mengambil tas itu dan ragu sejenak. Kemudian, dia buru-buru pergi. Karena daftar orang yang dicari dijaga 24 jam sehari, akan ada penggarap roh di sini di tengah malam. Oleh karena itu, toko-toko di sekitar daftar buronan buka sepanjang malam. Dengan sangat cepat, Ahsan membawa dua kuda jantan roh ke gerbang utara kota dano cermin. Suyun sudah menunggunya di sana. 134. Yang paling, yang paling, paling. Langit baru saja mulai cerah. Suara kuda berlari kencang terdengar di jalan kecil menuju hutan absolut. Ini adalah hari kelima. Keduanya telah bergegas selama lima hari tanpa henti. Apakah si Hongdian berada di hutan absolut? Suyun melirik matahari terbit di langit dan menatap Ahsan yang memimpin jalan dengan kuda jantan rohnya. Dia bertanya. Iya, dia pasti berada di hutan mutlak. Ahsan menganggup dan berkata, setelah adik laki-laki saya ditangkap oleh si Hongdian, Ahsan mengikutinya. Sepanjang jalan, saya berpikir untuk menyelamatkan adik laki-laki saya, tetapi saya terkejut dengan cara ampuh si Hongdian, jadi saya menyerah dan pergi ke Mirror Lake Town, berharap mendapat bantuan dari Yang Maha Kuasa. Dari arah yang dituju si Hongdian, dia pasti berada di hutan mutlak. Hutan absolut terletak seribu mil di utara Mirror Lake Town. Itu adalah hutan besar dan liar. Daun di hutan sangat besar dan lebat, dan hutannya sangat gelap. Dikatakan bahwa ada hantu di hutan absolut, jadi hanya ada sedikit orang di sekitar hutan absolut. Tidak ada yang menetap di sini, dan tidak ada yang berani datang ke sini pada hari biasa. Mendengar itu, mata Suyun berbalik. Dia berpikir sejenak dan bertanya, jika kita pergi ke hutan absolut, bukankah lebih cepat pergi dari jalan utama Kang Ming? Mengapa kami memilih jalan kecil ini? Jalan ini berliku dan terjal. Sangat sulit untuk berjalan. Jika kita pergi dari sini, kita akan menunda perjalanan kita setidaknya satu hari. Apakah begitu? Ahsan tertegun untuk sementara waktu. Dia menggaruk kepalanya dan dengan malu tertawa, Maaf, Tuan. Saya tidak terlalu paham dengan hutan absolut. Apakah lebih cepat pergi dari jalan utama Kang Ming? Kalau begitu mari kita pindah ke jalan utama Kang Ming. Tidak dibutuhkan. Suyun tertawa getir, kita sudah di sini. Apa yang harus diubah? Setelah jalan ini, kita akan mencapai hutan absolut. Ayo bersiap. En, Ahsan mengangguk. Ekspresinya menjadi serius. Oh, benar. Karena kamu pernah melihat si Hong Dian, maka kamu tahu tekniknya. Ceritakan tentang tekniknya. Suyun tiba-tiba berkata. Teknik. Ahsan mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Dia berkata, kekuatan si Hong Dian hebat dan dia memiliki banyak variasi. Tapi menurut pengamatan saya, kelemahannya adalah tubuh bagian bawahnya. Bagian tubuh bawah. Suyun tercengang, mereka yang memiliki kekuatan besar, mungkinkah tubuh bagian bawah mereka tidak stabil. Tuanku, jika kamu berpikir seperti ini, maka kamu telah jatuh ke dalam kesalahpahaman. Itu untuk orang biasa, tetapi berbeda untuk si Hong Dian. Julukan si Hong Dian adalah demonic power dan kekuatannya selalu berubah. Bagaimana bisa diperlakukan seperti orang biasa? Apakah saya benar? Kamu benar. Saya terlalu tidak fleksibel. Suyun setuju dan tidak mengatakan apa-apa lagi. The Spirit Stallion meningkatkan kecepatannya dan terus berlari menuju hutan absolut. Semakin dekat mereka ke hutan absolut, semakin redup cahaya di sekitar mereka. Beberapa burung besar terbang keluar dari hutan dan bau busuk naik dan melayang di udara. Saat jarak antara keduanya semakin pendek, baunya menjadi semakin tebal. Itu sangat mencekik sehingga tak tertahankan. Dengan sangat cepat, sebuah hutan besar muncul di depan Suyun. Hutan itu sangat aneh. Daunnya semuanya hitam, dan di kedalaman hutan, beberapa lampu hijau gelap terlihat berkedip-kedip. Tidak ada yang tahu apa itu, tetapi hanya dengan melihat mereka membuat kulit kepala mati rasa. Ahsan turun dari kudanya dan mengikat spirit stalion ke pinggir jalan. Kemudian, dia bergegas ke Suyun dan berkata, Tuanku, ikuti aku. Suyun menganggup, turun dari kudanya dan mengikutinya ke dalam hutan absolut. Gua-gua, gua-gua-gua-gua. Gelombang suara aneh keluar. Beberapa elang seperti burung aneh terbang keluar dari hutan dan ke langit. Suyun melihat beberapa burung yang terbang menjauh, menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia mengikuti Ahsan dan terus maju. Ahsan memimpin jalan dengan mudah. Keduanya perlahan masuk lebih dalam ke hutan absolut. Cahaya di sekitar mereka semakin gelap dan suhu di udara semakin gelap. Suasana semakin aneh. Ahsan, kemana kamu membawaku? Ini hutan mutlakkan. Kami tidak familiar dengan tempat ini. Lebih baik memikat si Hongdian dari luar. Saya tidak terbiasa dengan tempat ini. Teriak Suyun. Tuan, ikuti saya. Saya tahu di mana si Hongdian berada, dan dia pasti sedang berkultivasi sekarang. Jika kita menangkapnya lengah dan mengambil kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam dan membunuhnya, kita mungkin dapat menghadapinya dengan mudah. Ahsan berkata dengan serius. Oh. Suyun mengungkapkan pandangan yang masuk akal dan menganggupkan kepalanya. Ahsan memandang Suyun dan menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Kemudian, dia menoleh dan terus memimpin jalan. Pochi. Pada saat ini, pedang tajam tiba-tiba menembus dadanya dari belakang, dan darah langsung menetes ke bawah. Tubuh Ahsan berkedut. Matanya terbuka lebar. Dia melihat ujung pedang di dadanya dengan kaget. Dia memutar kepalanya dengan susah payah. Dia melihat pria yang mengenakan topeng besi menatapnya dengan dingin. Tuanku, apa yang kamu lakukan? Ahsan berjuang. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kenapa kamu berakting? Suyun berkata dengan acu-ta'acu, saya pikir Anda adalah orang yang sangat teliti. Saya tidak pernah berharap Anda begitu ceroboh. Ceroboh. Sebelumnya, kamu memberitahuku bahwa kamu tidak familiar dengan hutan absolut, dan bahwa kamu salah mengambil jalan yang lebih jauh ke barat. Aku percaya kamu, tapi aku tidak menyangka barusan, kamu akan mengatakan bahwa kamu tahu di mana si Hongdian berada. Jika Anda tahu ini, bagaimana mungkin Anda tidak terbiasa dengan hutan absolut? Bagaimana Anda tidak tahu bahwa Anda dapat mencapai hutan absolut lebih cepat dengan mengambil jalur terang? Jadi, jangan berbohong padaku. Anda membawa saya di sepanjang jalan ke barat asap hanya untuk mengulur waktu. Jadi, Anda dapat memberitahu si Hongdian untuk menyergap dan membunuh saya. Apakah saya benar? Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia menggerakkan lengannya. Tausan dipswad yang ditusukkan ke tubuh Ahsan berputar. Tubuh Ahsan berkedut. Wajah jujurnya tiba-tiba berubah. Ada banyak riak di atasnya. Kemudian, wajah muda dan lembut muncul. Wajah ini terlihat berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Wajahnya berkerut kesakitan. Aku tidak pernah berharap kamu melihatku. Tidak sederhana. Kamu benar-benar tidak sederhana. Uhuk-uhuk. Wajah Ahsan mulai memucat. Suaranya sangat lemah. Seni penyamaran yang mendalam. Aku tidak pernah mengharapkanmu untuk menyamar. Melihat perubahan wajah Ahsan, Suyun tiba-tiba mengerti. Jika aku tidak salah, Si Hongdian telah menyiapkan penyergapan di lokasi lo. Dia menunggumu untuk memancingku, kan? Anda menunda waktu untuk memberitahu Si Hongdian untuk bersiap, bukan? Itu benar. Mulut Ahsan mengungkapkan senyum sinis. Dia mengangkat tangannya yang gemetaran dan meraih bilah pedang, dan tertawa lemah. Aku sebenarnya adalah murid Si Hongdian. Dia mengejariku teknik penyerapan roh, dan sebagai syarat, aku harus membawa penggarap roh di sini setiap bulan, dan dengan kami berdua bekerja sama, kami akan membunuhnya, dan memberinya teknik kultivasi. Setiap kali, saya akan menyamar untuk memikat penggarap roh, dan untuk mencegah diri saya dikenali oleh orang yang bertanggung jawab atas papan buronan. Saya akan muncul pada waktu yang berbeda, dan dalam sehari, akan ada empat orang yang bertanggung jawab atas papan buronan bergantian untuk menonton, dan saya akan mengubah pilihan saya, dan sebelumnya, saya telah berhasil memikat mereka, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan melihat melalui saya. Berbicara sampai di sini, mata Ahsan menunjukkan sedikit keengganan, kapan kamu mulai mencurigaiku. Saat aku memintamu untuk membeli spirit stallion, aku melihat kekhawatiran di matamu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh, ketika saya meminta Anda untuk membeli spirit stallion dan bersiap untuk segera pergi, mata Anda tidak dipenuhi dengan hasrat balas dendam. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Ini membuat saya curiga. Seseorang yang dibebani dengan kebencian, mengapa dia tidak ingin membalas dendam? Karena itu, saya menjadi curiga. Hanya berdasarkan satu tampilan. Cukup, kata Suyun. Ahsan terkejut, setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, semakin banyak darah mengalir keluar dari mulutnya, mengalir keluar dari bibirnya, tetapi dia tidak merasakan banyak rasa sakit, sebaliknya, saat ini, dia meraih tangan Suyun. Dengan kedua tangannya, dan mencibir padanya, kamu sangat pintar, tapi pada akhirnya, kamu masih melakukan kesalahan. Ini adalah wilayah Sihong Dian. Masuk ke sini, Anda sudah mati. Haha, tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Hahaha. Dengan itu, Ahsan tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan panah darah ke langit. Panah darah memasuki langit dan segera menghilang. Melihat itu, Suyun ingin menghentikan panah darah itu, tapi sudah terlambat. Hatinya membeku. Dia segera meraih Tosan Deep Sword dan menebas ke atas. Seluruh tubuh Ahsan terpotong menjadi dua. Organ internal dan darahnya mengalir ke seluruh tanah. Bahkan tulangnya patah. Ahsan mati seketika. Suyun mendengus dan menyimpan pedangnya. Dari kelihatannya, Ahsan adalah murid Sihong Dian. Sihong Dian saat ini terdaftar di daftar buronan. Itu sangat berbahaya. Ada pemburu yang sering memburunya. Untuk berkultivasi dengan damai, dia mencoba yang terbaik untuk tidak mengekspos jejaknya. Sebaliknya, dia memilih seseorang yang mendambakan seni bela dirinya untuk menjadi muridnya. Menggunakan muridnya sebagai umpan, dia membawa beberapa pembudidaya roh tingkat tinggi yang ingin membunuhnya. Kemudian, mereka berdua bekerja sama untuk menyergapnya. Sihong Dian menggunakannya untuk berkultivasi. Ahsan dipukul tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia dengan sabar menyeret waktu dengan Suyun. Dia memuntahkan setegup darah dan meludahkannya ke langit. Nyatanya, dia melapor ke Sihong Dian. Sihong Dian mungkin tahu bahwa Ahsan terungkap. Dia pasti akan bergegas ke sini dengan kecepatan tinggi. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga menyergapnya sekali. Pikirkan tentang itu. Suyun tiba-tiba bergerak. Dia melompat ke arah pohon besar di samping. Dia terbang ke pohon lebat dan bersembunyi. Dengan mata ilahi skala surgawi untuk menyembunyikan kinya, selama dia tidak mengekspos dirinya sendiri, tidak ada yang akan memperhatikannya. Biasanya, kultifator roh tingkat tinggi akan menggunakan ki mereka untuk mendeteksi orang. Tapi di depan Suyun, mereka sama sekali tidak berguna. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Api hantu hijau aneh melayang di hutan. Itu mewarnai hutan yang awalnya gelap dengan lapisan keanehan yang tak terkatakan. Hanya itu. Setelah bersembunyi di pohon besar sepanjang hari, si Hongdian tidak muncul. Mayat Ahsan mulai berbau busuk. Apa dia tidak menerima kabar kematian Ahsan? Atau apakah dia sudah terekspos? Hati Suyun dipenuhi dengan keraguan. Yi Yi tidak berani lalai. Dia terus bersembunyi di pohon dan menatap semuanya. Mungkinkah si Hongdian sedang menunggu? Menunggu dia masuk lebih dalam kehutan. Saat ini, semuanya tentang kesabaran. Suyun tidak berani maju. Lagi pula, kekuatan si Hongdian jauh lebih tinggi darinya. Tidak akan menjadi masalah untuk melawannya secara langsung. Tetapi jika si Hongdian meluncurkan serangan diam-diam atau jebakan untuk membunuhnya, maka dia akan tamat. Yang paling Saat Suyun membiarkan imajinasinya menjadi liar, merencanakan langkah selanjutnya, di hutan yang sunyi, sebuah benda tak dikenal tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam. Telinga Suyun berkedut. Dia melihat ke arah suara dan melihat sosok perlahan mendekat. 135. Sepertinya si Hongdian tidak tahan lagi. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan diam-diam mengeluarkan Tau San Dipswot. Dia menatap siluet itu. Dari kedalaman hutan yang gelap, seseorang dengan baju besi kuning berjalan perlahan. Di tubuhnya, ada beberapa kerangka. Orang ini tampak seperti berusia empat puluhan. Jenggotnya panjang dan berantakan. Ada banyak noda darah di wajahnya. Dia sangat ceroboh. Di kedua tangannya, ada sepasang sarung tangan logam. Di buku jari sarung tangan, ada permata ungu. Itu terlihat sangat mempesona. Dia mengambil langkah berat tapi diam saat dia berjalan. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati seolah-olah dia sedang menjaga sesuatu. Tapi lingkungan sekitar sepi. Tidak ada suara. Bahkan tidak ada suara angin bertiup. Suyun menyipitkan matanya. Dia mengepalkan tinjunya lebih erat. Dia siap untuk menyerang. Tapi tepat pada saat itu, si Hongdian yang sedang berjalan tiba-tiba berhenti, menoleh, dan benar-benar melihat ke arah Suyun. Petik dua tanda tanya petik dua. Suyun merasa ada yang tidak beres. Dalam sekejap, sejumlah besar zat hijau muncul di kiri dan kanannya. Zat-zat ini seperti mulut binatang buas, menggigit Suyun dengan ganas. Saraf Suyun menegang. Dengan lompatan, dia melompat turun dari pohon. Gigitan besar terlewatkan. Jika ada, dia mendarat di tanah. Tapi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, sesosok muncul di depannya. Kemudian, dua tinju dengan kekuatan gunung menghantam ke arahnya dengan desingan angin. Murid Suyun melebar. Dia dengan cepat mengangkat Tau San Dipswot untuk memblokir. Bang! Kedua tinju bertabrakan dengan Tau San Dipswot. Sebuah kekuatan besar menyebar. Dia terbang dalam sekejap dan menabrak sejumlah besar pohon lebat. Baru kemudian dia berhenti. Uhuk-uhuk! Suyun terbatuk beberapa kali. Dia terhuyung-huyung saat dia berdiri. Tes, tes, tes. Fisikmu tidak buruk. Kamu masih bisa berdiri setelah menerima salah satu seranganku. Meskipun aku tidak bisa melihat tingkat kultifasimu, seharusnya tidak rendah. Si Hong Dian berjalan mendekat. Wajahnya tenang saat dia melengkungkan bibirnya. Sepertinya kamu tahu posisiku sejak awal. Suyun menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Dia menatap si Hong Dian dengan tatapan membara. Segera setelah murid bodohku itu mati, posisimu diambil olehku. Aku meninggalkan bekas di hatinya. Selama dia mati dan darahnya terciprat ke tubuhmu, aku akan tahu di mana kamu berada sampai darahnya mengering. Dengan itu, Suyun menyadari bahwa dia dikelilingi oleh sejumlah besar tubuh roh hijau. Mereka seperti hantu, mengelilinginya dengan erat. Ada sekitar 20 dari mereka, dan kekuatan mereka berada di sekitar tahap ketiga dari alam murid perantara roh. Melihat ini, Suyun mengerti. Kamu jelas telah menemukan posisiku, tetapi kamu belum bergerak. Kamu pasti bersiap untuk membunuhku. Suyun menarik kembali matanya yang terfokus dan berkata dengan lembut. Tentu saja. Si Hong Dian menganggupkan kepalanya dengan tenang, janggutnya bergerak lagi, kamu adalah mangsa besar, kamu pasti dapat membantuku menerobos ke tahap kelima dari murid inti roh, dan meningkatkan kekuatan roh iblisku. Jika aku tidak mempersiapkan diri, dan mencegahmu melarikan diri, bukankah aku akan kehilangan lebih banyak daripada yang aku peroleh? Oh. Suyun menganggup, tatapannya menyapu, dan bertanya, hanya mengandalkan orang-orang ini untuk mencegahku melarikan diri. Mata Si Hong Dian menyipit. Apakah itu tidak cukup? Tentu saja tidak cukup. Teriak Suyun. Tiba-tiba, dia melambaikan kedua tangannya. Tau San Dipswot dan Datswot meledak dalam sekejap, seperti dua naga ganas, berputar ke kiri dan ke kanan, menusuk ke arah tubuh roh hijau. Semburan Ki yang tiba-tiba seperti pedang terhunus, dingin, tajam, cepat, dan tajam. Itu menembus kulit dan daging orang, menyebabkan rambut mereka berdiri. Spirit win spirit Ki yang begitu kuat. Wajah Si Hong Dian berubah. Dia belum pernah melihat teknik pedang kekaisaran yang aneh sebelumnya. Segera, dia mengendalikan tubuh roh dan membuat mereka membangun pertahanan. Namun, semua tubuh roh mengeluarkan dinding perisai hijau tua untuk memblokir pedang yang menusuk mereka. Tapi, dinding perisai itu seperti balok kayu, dentang-dentang-dentang-dentang. Mereka semua ditembus. Tubuh roh jatuh ke tanah berkedut, segera kehilangan kekuatan bertarungnya. Sepertinya aku tidak bisa mengandalkan ini untuk menahanmu di sini. Wajah Si Hong Dian menyeramkan. Dia menginjak kakinya, dan bola fire Ki meledak dari kakinya. Seperti roket, dia bergegas maju. Sepasang tinju yang tebal dan mengejutkan itu terbang lagi. Ki yang melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Huh. Su Yun sama sekali tidak takut. Dengan gerakan jari, Tau San Deep Swat terbang dan mendarat di telapak tangannya. Kemudian, dia melepaskan semua pure divine spirit Ki-nya. Memegang Tau San Deep Swat yang bergetar, dia mengayunkannya ke arah sepasang tinju. Bang. Pedang dan tinju bentrok. Itu seperti meteorit yang menabrak bumi. Ki yang bergejolak mengejutkan menyebar ke segala arah. Pohon-pohon di sekitarnya semua rusak. Seluruh hutan mutlak dibersihkan dari pepohonan. Mereka berdua menggunakan semua kekuatan mereka dan saling berhadapan. Tau San Deep Swat, Fragment Kedua. Su Yun menggertakkan giginya. Dia tidak mau santai. Meskipun kultifasinya lebih rendah dari Si Hong Dian, meskipun kekuatannya lebih rendah dari Si Hong Dian, dengan Tau San Deep Swat dan kengganannya untuk melepaskan, dia mampu menahan penindasan lawan. Ah. Si Hong Dian meraung. Semua Kiro Ilahi sejatinya meledak. Suara benturan logam bisa terdengar. Kemudian, kekuatan yang harus ditahan oleh Tau San Deep Swat meningkat beberapa kali lipat. Su Yun merasa semua tulangnya ditekan secara ekstrim. Jika dia harus menahan kekuatan lagi, dia akan hancur. Itu benar-benar kekuatan iblis. Jika itu adalah orang normal, dia akan dihancurkan menjadi daging cincang. Su Yun berpikir sendiri. Dia dengan cepat mengaktifkan Fragment Ketiga dari Tau San Deep Swat. Huala. Tau San Deep Swat memancar dengan cemerlang. Kiro Ilahi sejati meluap dari tubuh pedang. Kemudian, ia bergegas menuju Si Hong Dian. Lengan Si Hong Dian gemetar. Dia terkejut merasakan kekuatan itu. Tapi dengan sangat cepat, bibirnya membentuk senyuman aneh. Senyumnya tidak jelas, tapi Su Yun menangkapnya. Mungkinkah? Kau ingin bersaing denganku? Bagus. Sangat bagus. Aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sebenarnya itu. Dengan itu, Su Yun merasakan kekuatan Tau San Deep Swat hancur. Itu adalah fenomena yang sangat aneh. Seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa dan tak terbatas merembes ke dalam Tau San Deep Swat. Itu membubarkan kekuatannya sendiri dan dengan cepat bergegas menuju tubuhnya. Dia dengan cepat melepaskan cengkramannya, membuang Tau San Deep Swat dan mundur. Mahir. Mungkinkah ini kahlian yang membuatmu terkenal? Su Yun mengerutkan kening. Tinju Si Hong Dian bersinar cemerlang. Lampu hijau meluap. Kiro ilahi sejati yang mistis dan indah meluap. Ketika seseorang bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya, bagaimana dia bisa bertarung denganku? Si Hong Dian tertawa rendah. Itu adalah kesepakatan diam-diam. Kekuatan yang terampil, tidak berdaya dan tidak bisa dihancurkan. Dia tidak menahan diri. Dia tidak memberi Su Yun waktu untuk berpikir tentang bagaimana menghadapi kekuatan yang terampil. Dia mengayunkan tinjunya lagi dan menyerang. Penuh Kiro ilahi sejati. Ini bukan Kiro ilahi sejati biasa. Sejumlah besar Kihijau berputar di dalamnya. Itu adalah Kiro ilahi sejati yang dicampur dengan kekuatan terampil. Su Yun buru-buru mengelak. Dia berguling di tanah beberapa kali. Bang, bang. Kiro ilahi sejati menghantam tanah dan meledak. Su Yun baru bangun setelah beberapa saat. Dia dalam keadaan menyesal. Kiro ilahi sejati yang bercampur dengan kekuatan terampil tidak mungkin dipertahankan. Pertahanan apapun akan dihancurkan oleh kekuatan terampil. Selain menghindari, tidak ada cara lain. Inti roh batu raksasa tidak bisa membatu orang ini. Bagaimanapun, kultifasinya lebih tinggi. Membatu hanya akan memakan waktu sesaat. Dia harus mengandalkan teknik pedang badai. Dia datang untuk mencarinya. Bukankah itu untuk melatih pedangnya dan Ki? Su Yun membeku. Dia menatap Si Hong Dian dengan penuh perhatian. Dia memegang kedua tangannya dan menunggu. Pada di sisi lain, Si Hong Dian meluncurkan serangan lain dan menyerbu. Su Yun segera melepaskan Pure Divine Spirit Ki-nya secara maksimal. Dia menghindari serangan itu dan bergegas menuju Si Hong Dian. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang hanya bisa melihat siluetnya sekilas. Ketika dia mendekati Si Hong Dian, Deat Swat yang masih melayang di udara dan Tosan Deep Swat yang berada di tanah langsung bergetar, dan bergegas menuju Si Hong Dian. Pedang terhunus dan pedang yang tidak memiliki banyak Ki. Kamu ingin menggunakan kedua pedang ini untuk melawanku. He? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata Si Hong Dian dipenuhi dengan penghinaan. Dia meninju tanah dengan kedua tangannya. Dia melepaskan kekuatannya. Tanah menonjol dengan sejumlah besar batu yang ditutupi dengan pola susunan. Mereka diatur di depannya. Membelah. Teriak Su Yun. Tiba-tiba, dia melambaikan jarinya. Teknik pedang pembelah surga. Tosan Deep Swat dan Deat Swat terbelah menjadi dua. Masing-masing berubah menjadi gambar pedang. Mereka mengitari batu dan menusuk ke arah Si Hong Dian. Hah. Si Hong Dian tertegun. Dia segera melompat mundur. Dia melepaskan Kiro Ilahi Sejati dalam jumlah besar ke arah pedang terbang. Dia ingin menjatuhkan mereka. Tapi pedang ini sangat gesit. Mereka justru bergoyang ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan. Jangan meremehkanku. Si Hong Dian melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Dia berteriak. Tiba-tiba, dia menekuk kedua kakinya dan mengambil kuda-kuda. Kemudian, dia berteriak. Lapisan pola cangkang kura-kura muncul di kulitnya. Dang-dang-dang-dang. Dua pedang asli dan dua pedang palsu menghantam tubuhnya. Tapi itu sulit untuk menembus. Bunga api beterbangan dan dipantulkan kembali. Kekuatan tidak hanya digunakan untuk menyerang. Itu juga bisa digunakan untuk pertahanan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu cepat, aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Anda bahkan tidak dapat menembus tubuh fisik saya. Bagaimana kamu akan menyakitiku? Si Hong Dian menatap pedang yang dipantulkan dan berkata dengan dingin. Jika ada. Saat itu, Su Yun yang sedang bergegas tiba-tiba berhenti beberapa meter dari Si Hong Dian. Matanya menyipit. Rambut dan jubahnya berkibar. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke Si Hong Dian. Dia sepertinya mengaktifkan sesuatu. Si Hong Dian tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasa seolah-olah sedang dikunci oleh Ribuan Ki. Jantung, otak, tubuh bagian bawah, pintu surga. Semua bagian vital ditembus oleh Ribuan Ki. Tidak baik. Hati Si Hong Dian bergetar. Dia buru-buru berdiri dan bergegas menuju Su Yun. Tetapi pada saat ini, Deat Swat yang melayang di udara menyerbu dan menusuk ke arah Si Hong Dian. Tau San Dip Swat terus berputar dan menuju Ki yang cerah dan tembus cahaya. Perlahan mendekat. Perlahan masuk. Ujung pedang berkilau. Tampaknya telah bergabung dengan Ki tembus. Ah! Si Hong Dian menggunakan kekuatan yang sangat besar untuk mengusir Deat Swat. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan menggunakan semua True Divine Spirit Ki di tubuhnya untuk menyerang wajah Su Yun. Tetapi, dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan batu api, pedang seribu dalam telah memasuki jalur Ki. Kemudian, sinar petir seputih salju seperti pedang mengikuti jalan dan ditembakkan. Si Hong Dian tidak melihat apapun. Dia hanya merasakan kekaburan di depannya. Ribuan gambar pedang melilitnya. Itu seperti teratai yang mekar. Dang-dang-dang-dang. Kulit kerasnya yang dipenuhi dengan True Divine Spirit Ki langsung terpotong oleh gambar pedang yang terkonsentrasi. Percikan terbang dan sejumlah besar pure Divine Spirit Ki melonjak. Ah! Ah! Si Hong Dian melolong sangat menyedihkan. Kulitnya yang sekeras batu mulai terbelah dan terkoyak. Daging beterbangan kemana-mana dan darah segar menyembur keluar. Hanya dalam beberapa saat, tubuhnya telah ditusuk oleh ribuan pedang. Dia menjadi pria berdarah. Pertahanan di tubuhnya hancur. Terima kasih telah menonton!